Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 6, dimanapun kalian berada Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman tema 3, subtema 2 Ada 5 muatan pada video pembelajaran ini Yang pertama adalah PPKN tentang kewajiban dan tanggung jawab Yang kedua adalah Bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi ilmiah dan kalimat efektif Yang ketiga adalah IPA, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel Yang keempat adalah IPS tentang modernisasi Dan yang kelima adalah SBDP tentang interval nada Sebelum kita lanjut, jangan lupa berdoa dulu ya Oke yang pertama, sekarang kita masuk pada pelajaran PPKN tentang kewajiban dan tanggung jawab Sebelumnya kita ketahui apa itu hak dulu ya Hak adalah segala sesuatu yang berhak dimiliki oleh setiap individu sejak dia dilahirkan di dunia ini Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan agar semua individu mendapatkan haknya secara layak Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung segala sesuatu Tanggung jawab merupakan cerminan dari kesadaran akan kewajiban Melaksanakan kewajiban berarti kita telah melaksanakan tanggung jawab Oke berikutnya adalah contoh kewajiban yang ada di rumah Kewajiban menghormati kedua orang tua Kewajiban menjaga nama baik keluarga Dan kewajiban menyayangi semua anggota keluarga Berikut adalah contoh tanggung jawab di rumah Melaksanakan perintah orang tua dengan setulus hati Tanggung jawab dalam memereskan tempat tidur Tanggung jawab dalam menjaga kebersihan rumah Oke berikut ini adalah contoh kewajiban yang ada di sekolah Kewajiban membuang sampah pada tempatnya Kewajiban menjaga nama baik sekolah Dan kewajiban menjaga lingkungan sekolah agar tetap kondusif dan aman Nah sekarang tanggung jawab yang ada di sekolah Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas piket yang sudah ditentukan waktunya Tanggung jawab dalam membuang bungkus jajan ke tempat sampah Dan tanggung jawab mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru Nah berikut ini adalah kewajiban yang ada di masyarakat Kewajiban dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat Kewajiban menghormati orang lain Kewajiban patuh terhadap peraturan yang berlaku di masyarakat Nah contoh tanggung jawab yang ada di masyarakat adalah Tanggung jawab dalam menjaga keamanan lingkungan Tanggung jawab membayar pajak Dan tanggung jawab mengikuti kerja bakti lingkungan Oke ini adalah contoh kasus kewajiban yang ada di sekolah Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya Akibat jika kalian bertanggung jawab adalah halaman sekolah menjadi bersih Manfaat kewajiban ini adalah menjadi siswa yang disiplin Dan halaman sekolah menjadi bersih Nah akibatnya jika tidak bertanggung jawab Maka halaman sekolah menjadi kotor Oke kita sekarang masuk pada pelajaran bahasa Indonesia yaitu kalimat efektif Kalimat efektif adalah kalimat yang efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami Siri kalimat efektif adalah Hemat yaitu tidak menuliskan kata yang bermakna sama Contoh kalimat yang tidak efektif Perhatikan ya Para tamu-tamu duduk di kursi Perhatikan kata para Apa makna dari kata para? Nah perhatikan juga kata tamu-tamu Apa makna dari kata tamu-tamu itu? Nah kata para menunjukkan banyak Dan tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak Nah kita dapat menghilangkan salah satunya nih Nah kalimat efektifnya itu menjadi Tamu-tamu duduk di kursi Atau bisa juga kalimat efektifnya adalah Para tamu duduk di kursi Oke sekarang kita masuk pada pelajaran teks eksplanasi ilmiah Nah teks eksplanasi ilmiah ini adalah Teks yang menjelaskan atau menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan Seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan lain sebagainya Teks eksplanasi ini berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu Yang disusun menurut prinsip sebab-akibat Teks eksplanasi ini terdiri atas pernyataan umum ya Atau pembukaan, deretan penjelas, atau isi, dan penutup, atau kesimpulan Oke bagian dari teks eksplanasi ilmiah adalah Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan Bagian deretan penjelas berisi urutan urayan atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi atau dijelaskan secara bertahap atau penurutan Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan Oke nah sekarang adalah contoh teks eksplanasi ilmiah Bisa kalian buka bukunya pada tema 3, subtema 2 Contohnya adalah disini dengan judul Charles Bibitz mengubah dunia dengan komputernya Dan si paralel penyelamat jalan Sekarang kita masuk ke jalan IPA yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel Rangkaian seri ini disusun dengan cara bersambung atau berderet Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu sentar Kekurangan dari rangkaian seri ini adalah Apabila salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam Oke sekarang kita akan belajar rangkaian paralel Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang dipasang sejajar Sehingga berbentuk cabang Jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan tetap menyala Keuntungan lain dari rangkaian paralel ini adalah Lampunya berpijar sama terang Contoh rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari adalah Pemasangan lampu yang ada di rumah kalian Oke berikut ini adalah contoh rangkaian seri sederhana Gambarnya seperti ini Ada dua lampu yang dipasang secara berderet Dan baterai juga dipasang secara seri Selanjutnya contoh rangkaian paralel sederhana Nah ini ada dua lampu yang dipasang sejajar atas dan bawah Kalau salah satu lampunya padam, maka lampu yang lain akan tetap menyala Oke sekarang kita masuk pada pelajaran IPS yaitu penemu televisi Penemu televisi adalah John Lodzij Pairpait Pairpait menemonstrasikan televisi pertama kali pada tahun 1925 di Royal Institute London Prinsip kerja dari televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara Kata televisi berasal dari bahasa Yunani Tele artinya jauh Dan bahasa Latin visio artinya penglihatan Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia Oke pengaruh positif televisi terhadap pendidikan diantaranya adalah menjadi sarana pembelajaran tambahan Kemudian membantu memperluas wawasan siswa Nah sekarang pengaruh negatif televisi terhadap pendidikan Bisa mengurangi waktu belajarnya siswa karena sering menonton televisi Kemudian banyak berisi tontonan yang tidak cocok untuk siswa Oke sekarang masuk pada pengaruh positif televisi terhadap ilmu pengetahuan Nah yang pertama adalah mudahnya penyampaian suatu ilmu pengetahuan terhadap masyarakat Ya jadi bisa membantu memperluas wawasan masyarakat Sekarang adalah pengaruh negatif televisi terhadap ilmu pengetahuan Nah bisa membuat siswa malas belajar karena sering menonton televisi Yang kedua seseorang bisa meneru tindak kejahatan ya dari tayangan televisi Berikutnya adalah penemuan jam mekanik Pada tahun 1430 masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas Pada tahun 1656 terjadi perkembangan yang besar dengan ditemukannya jam lonceng Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit Pada tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan seperti sekarang ini Oke mengapa penemuan jam berkembang dari waktu-waktu? Jawabannya adalah karena manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat Dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi Apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Bisa menyedarkan kita untuk lebih menghargai waktu Bisa sebagai pengingat Dan bisa sebagai hiasan dinding ruangan Oke sekarang kita masuk pada Penemu Lampu Lalu Lintas Garrett Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan Lampu lalu lintas temuan Morgan ini menggunakan rangkaian paralel Sungguh mulai sekali ya tujuan Morgan dalam menciptakan lampu lalu lintas Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalan raya Maka bisa terjadi banyak kecelakaan Oke sekarang kita kenalan dengan panamu komputer Charles Bebez adalah seorang ahli matematika Beliolah pengagas utama dalam penemuan komputer Mesin penghitung yang ditemukan adalah kalkulator otomatis pertama Bebez ini terkenal dengan julukan Bapak Komputer Nah sekarang kita akan belajar perkembangan komputer Pada tahun 500 sebelum Masyai ditemukan alat hitung tradisional yang bernama Abakus Tahun 1821 komputer pertama ditemukan Pada tahun 1939 komputer free strip dibuat Pada tahun 1971 elektronik mail atau email surat elektronik pertama ini berhasil dikirim Pada tahun 1973 komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse Tahun 1975 komputer dengan harga terjangkau untuk rumah sudah bisa digunakan Tahun 1983 internet dengan jalan global sudah diciptakan Tahun 1994 dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat Oke di tahun 2020 ke atas ini perkembangan komputer sudah sangat canggih ya sudah dibawa kemana-mana Oke manfaat komputer Berikut ini adalah dampak ditemukan komputer dalam bidang pendidikan Kemudian bisa menjadi sarana belajar online atau dari bagi siswa Kemudian siswa juga bisa mengerjakan tugas dan mengirim email Kemudian memudahkan guru menganalisis perkembangan belajar siswa Berikut ini adalah dampak ditemukan komputer dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Mudah untuk membuat pemodelan abstrak menjadi nyata melalui komputer Perkembangan IPTEC bisa semakin pesat dan dapat menciptakan teknologi yang memudahkan manusia Misalnya mesin ya Oke kita masuk pada penemuan pensil Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borodale, Inggris Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanah hitam yang cukup pekat Namun terbukti lunak dan kambang patah Kemudian ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi Yang disebut dengan pensil Pensil mulai dibuat secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman Oke sekarang kita masuk pada pelajaran SBDB yaitu interval nada Dalam menyanyi ternyata ada berbagai teknik Salah satunya adalah teknik solvigio atau yang lebih dikenal dengan teknik solmisasi Solmisasi adalah sistem yang menghubungkan setiap not dari tangga nada musik Tangga nada solmisasi terdiri dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do Teknik solmisasi dapat dikatakan sebagai teknik dasar dalam bernyanyi Alasannya adalah dengan menerapkan teknik ini maka akan membantu kita agar tidak fals dalam bernyanyi Fals dalam bernyanyi adalah ketidakharmonisan atau ketidakselarasan yang terjadi antara penyanyi dengan musik yang mengiringnya saat bernyanyi Dengan rajin berlatih maka bisa melatih kepekaan terhadap interval atau setiap tangga nada yang ada pada solmisasi Kalau sudah semakin peka pada setiap nada maka nantinya tidak lagi fals dalam bernyanyi Oke demikian video pembelajaran ini semoga bisa bermanfaat untuk kalian Tetap semangat belajar karena siapa yang perlu sungguh-sungguh maka dia akan berhasil Sampai ketemu lagi pada video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati